Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihinasta'in Wa ala umuridun ya waddin, wassalatu wassalam Wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayidina muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajmain, amma ba'du Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat serta salam kita limpahkan kepada baginda nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Beserta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya Insyaallah kita semua diberikan Safaat diomil ma'asyar nanti Amin, amin ya rabbil alamin Apa kabar Mitra GIC? Jumpa lagi di program Mutiara al-a'lah Saat ini saya bersama Saya Fatima bersama narasumber Ustaz Zarininovita AMD Dan Alhamdulillah Beliau sudah hadir bersama saya Dan juga Kita narasumber kita sudah hadir Dan beliau adalah alumi tamhidul mubaligo Dan juga memiliki bimbel permata Insyaallah edisi kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik Yaitu peningkatan ketakuan menuju sukses dunia akhirat Alhamdulillah narasumber sudah hadir bersama saya Langsung saja kita sapa narasumber kita Ustaz Zarininovita Assalamualaikum Umi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat Uwalafiah Gimana kabarnya dan juga kegiatan apa saja yang Umi lakukan saat ini? Iya Kegiatan yang dilakukan saat ini Tetap aktivitas mengajar dan juga belajar Alhamdulillah baik bitraji AC Kita lanjutkan pada tema kita hari ini Meningkatkan ketakuan menuju sukses dunia akhirat Kepada Ustaz Zarininovita Kita disilahkan Terima kasih Terima kasih Umi Fatimah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi angzala sakina Fi kulubil mu'minin Li asdadu imanan ma'a imanihim Allahumma soli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajba'in Ya Allah Jadikanlah pertemuan ini Menjadi pintu pembuka rahmatmu Dan jadikanlah siapapun Yang mendengar dan yang menyimaknya Menjadi hamba yang engkau cintai Amin Ya Rabbal Alamin Mitra GAC Yang dirahmati Allah Dimanapun berada Syukur Alhamdulillah Selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT Yang tak pernah henti memberikan nikmat karunianya kepada kita Sehingga di hari yang indah ini Kita bisa bertemu dalam acara siar mutiara ala ala Yang diselenggarakan langsung dari Studio Jakarta Islamic Center Salawat beriring salam Marilah kita persembahkan kepada insan mulia Tauladan sepanjang zaman Ialah Rasulullah Muhammad SAW Yang telah berjuang Mempertaruhkan nyawa berkorban Untuk mensiarkan dawa Islam Sehingga kita bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim Semoga kita bisa istiqomah mengikuti Ahlak beliau Sehingga kita telah mendapatkan syafaatnya Di yaumil akhir nanti Mitra GAC yang dirahmati Allah Bulan Ramadan Yang penuh berkah Rahmat dan makfirul itu Telah berlalu meninggalkan kita Satu bulan Satu bulan Allah mengundang kita menjadi tetamunya Bahkan dimuliakan olehnya Sampai di bulan Ramadan itu Nafas-nafas kita dihitung sebagai tasbih Segala pahala-pahala dilipat gandakan Dan bahkan tidurnya orang yang berpuasa pun Demi ketaatan menjalankan ibadah Dinilai sebagai pahala Rasulullah bersabda Seandainya umatku tahu keistimewaan bulan Ramadan Pasti dia ingin satu tahun adalah Ramadan Ramadan menjadikan seorang mu'min Meningkat derajatnya menjadi seorang mutaqin Menjadi orang yang bertakwa Sesuai dengan tujuan Ramadan La'allakum tatakun Bagaimana seorang yang beriman Bisa menjadi orang yang bertakwa Tentunya dengan amal-amal soleh Yang diberikan petunjuk oleh Allah Atas keimanannya Seperti dalam surat Yunus ayat 9 Bismillahirrahmanirrahim Orang-orang yang beriman dan beramal soleh Dia menerima petunjuk dari Allah Atas keimanannya Dan mereka kelak memperoleh surda Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya Allah menjanjikan bagi siapa saja orang Yang berhasil melewati satu bulan Ramadan Dengan sebaik-baiknya Maka akan bahagia Sukses hidupnya dunia akhirat Amin Bisa dikatakan Ramadan adalah Jalan singkat kita Menjadi ahli takwa Bagaikan Seekor ulat yang menjijikan Ketika dia masuk ke dalam kepompong Dia akan bermetamofosa Setelah keluar Jadilah dia seperti kupu-kupu Yang cantik dengan warna-warninya Kita manusia Al-insan mahalul khotawan isyan Manusia tempatnya salah dan dosa Berproses di dalam kepompong Yang bernama Ramadan Dengan meningkatkan amal-amal solehnya Ketika keluar dari Ramadan Jadilah kita Seperti bayi suci Yang tanpa dosa Bahkan dengan ahlak yang mulia Dan pribadi yang lebih baik Inilah hakikat kemenangan Yang kita raih Setelah Ramadan Bunda Mitra Orang yang bahagia itu Adalah orang yang sukses Orang yang bahagia adalah Orang yang bertakwa Orang yang sukses pun Orang yang bertakwa Bagi orang yang bertakwa Hatinya akan selalu ajak Tenang Baik dalam keadaan senang Maupun dalam keadaan susah Baik dalam keadaan sehat Maupun dalam keadaan sakit Kalau dia senang Dia sehat Dia akan banyak bersyukur Karena dengan bersyukur Dia tahu Itu anugerah dari Allah Yang juga akan menambah nikmat Kalau engkau bersyukur Allah akan tambah nikmat Tapi kalau engkau kufur Rasakan Azab Azab Allah Sangat pedih Tapi kalau dia tertimpah Musibah Seandainya Dia disakiti orang Atau dia menderita kerugian Ataupun ada sakit yang diderita Dia kembalikan kepada Allah Ma'asobami musibah Illa bi'isnillah Segala musibah terjadi Atas kehendak Allah Siapa orang yang beriman Maka Allah akan kasih petunjuk Orang yang bertakwa Akan menyerahkan segala urusannya Cepat kembali kepada Allah Karena keyakinannya Dalam surat At-Talak Dikatakan Wama yatakillah Yaj'allahu makroja Bagi orang yang bertakwa Allah akan kasih jalan keluar Dan dikatakan juga Dalam surat At-Talak Ayat 3 Waya rzukhu min haisulayata sib Dan Allah memberikan rezeki Dari tempat yang tak terduga-duga Wama yatawakal Allah Fahuwa hasbuh Siapa yang bertawakal kepada Allah Allah akan mencukupinya Dulu Kita mungkin banyak mendengar Orang-orang yang di PHK Karena Corona yang melanda Indonesia Tapi bagi orang Yang bertakwa Dia di PHK Dia kembalikan persoalan itu Kepada Allah Allah memberi petunjuk Lalu digerakkan hatinya Untuk membuka usaha Dengan usaha itu Alhamdulillah Bisa berjalan terus Dan malah mendekatkan dirinya Kepada Allah Inilah contoh Allah menolong orang-orang yang bertakwa Mitra Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu Adalah orang yang bertakwa Begitu Umi Fatima Baik Umi Berbicara tentang ketakwaan Bagaimana sih ciri-ciri orang yang bertakwa Umi Terima kasih Umi Ciri-ciri orang yang bertakwa Bisa kita dapati Dalam Quran Surat Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim Saya ulangi lagi Alif la min zalikal kitab Ularroibafi hudalil muttakin Al-lazina yu'minuna Bilgoibi Wa yuqimuna assolah Wa mimma rajaqnahum yungfikun Yaitu pertama orang bertakwa itu Orang yang percaya dengan hal yang gaib Kedua dia mendirikan sholat Yang ketiga juga menafkakan riski Yang telah Allah berikan kepadanya Dia percaya kepada hal yang gaib Percaya pada apa yang pertama Tentu kepada Allah penciptanya Kalau dia percaya kepada Allah Dia jalankan segala perintah Allah Dan dia tinggalkan segala larangannya Dia jaga Allah Dan Allah pasti akan menjaganya Kedua dia percaya kepada malaikat-malaikat Allah Mitra Kita di dunia Tidak pernah hidup sendiri Ada malaikat kanan kiri kita Yang mencatat segala amal-amal kita Dan segala perbuatan perkataan kita Yang ketiga kita beriman juga kepada hari kiamat Inilah disini kita akan menemukan pengadilan yang seadil-adilnya Kebaikan-kebaikan akan dibalas Begitupun segala keburukan Pasti akan dibalas Dan juga kita beriman kepada Apa? Kita percaya akan adanya setan Iblis Setan itu mempunyai pekerjaan Menggoda manusia Dia akan cari sisi-sisi kelemahan manusia Tidak bisa dari depan Dia masukin dari belakang Tidak bisa dari belakang Dia ganggu lagi kita dari kanan Dari kiri Karena kita harus berlindung Kepada Allah Sertakan doa dalam setiap aktivitas kita Doa dengan penuh keyakinan Pernyataan seorang hamba Yang memohon pertolongan kepada Allah Nyatakan doa Karena kita jangan mau mengikuti langkah-langkah setan Karena setan itu Kerjanya menyesatkan manusia Dan yang kedua Ciri-ciri orang yang bertakwa Yaitu Mendirikan sholat Mitra Sholat adalah Amal pertama yang akan dihisap Di hari akhir nanti Kalau sholatnya baik Maka amal-amalan yang lain baik Tapi kalau sholatnya buruk Harus dicari dulu Amalan mana yang berbagus Sholat itu bisa mencegah kita Dari perbuatan keji dan bungkar Bagaimana Kalau kita melakukan sholat itu Dengan khusyuk tentunya Bu Fatima Umi Kadang kita ingin sekali sholat ibadah kita Dengan khusyuk sekali Tapi bagaimana caranya Agar sholat kita berjalan dengan khusyuk Pertanyaan yang bagus Bagaimana sholat kita bisa berjalan dengan khusyuk Di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman Yang artinya Orang yang khusyuk itu Orang yang yakin Kepada Tuhannya Dia akan bertemu dengan Tuhannya Dan dia yakin akan kembali kepada Tuhannya Kalau kita yakin Kita akan kembali kepada Allah Masakah kita mau beribadah Dengan main-main Tentu kita akan berusaha Husu Seolah-olah Kita dilihat oleh Allah Inilah sifat ihsan Yang kita harus miliki Kita beribadah Seolah-olah Allah melihat kita Mulailah Kita dengan Udu yang sempurna Sertakan dulu dengan niat Dan doa Sebelum udu Udu yang sempurna Adalah syarat sah sholat Udu itu bukan semata-mata Untuk menghilangkan kotoran Di dalam Di dalam lahirnya saja Tapi adalah Menghilangkan kotoran Di dalam batin Nikmati setiap sentuhan air Yang jatuh di udu kita Semisalnya ketika kita Membasuh tangan kita Bukan sekedar kotoran tangan Yang kita bersihkan Tapi segala kehilapan Yang pernah dilakukan oleh tangan kita Begitupun ketika kita Kumur-kumur Bukan sekedar kotoran di mulut Tapi juga segala ucapan kita Segala ucapan kita Mungkin tanpa kita sadari Ucapan kita pernah menyakiti Orang lain Tanpa kita sadari Kita pernah berucap kotor Menggunjing Menggibah Ini sangat Dosa Yang sering banyak Orang masuk neraka Karena disannya Karena itu kita Memohon kepada Allah Agar lisan ini bersih Begitupun di saat kita Membasuh hidung kita Kita berdoa Agar Allah bisa Memberikan kita Bisa mencium Wanginya surga Amin Ketika kita pun Membasuh Wajah kita Di mata kita Di panca indera mata kita Mungkin Banyak dosa-dosa Yang telah kita lakukan Mungkin kita tak sadari Kita memandang Meremeh orang lain Ah cuman seorang Pembantu Ah cuman seorang Bawahan kok Padahal Di mata Allah Mungkin mereka adalah Kekasih-kasih Allah Yang taat ibadah Allah tidak pernah Melihat orang Dari fisik Tidak pernah melihat Orang dari harta Tapi yang dilihat oleh Allah Dari hati Dan amalnya Ini Bunda Fatimah Dan kita Kalau sholat itu Bunda Fatimah Kita kan gak pernah Tahu waktu kita Sampai kapan Dikasih batas Waktu ini Allah Maka kita harus Jadikan Mungkin lah Mungkin juga Ini sholat saya Yang terakhir Kalau kita Berperasa Ini sholat kita Yang terakhir Tentu kita akan Memberikan yang terbaik Tentu kita semua Mau di akhir hayat Kita bisa Husnul khatimah Bisa menghadap Allah Dengan husnul khatimah Inilah tujuan Kesuksesan kita juga Yang ketiga tadi Ciri-ciri orang yang Bertakwa Yaitu yang Sebagian memberikan Rezekinya Kepada orang lain Baik itu Dalam bentuk harta Dalam bentuk tenaga Ataupun mungkin Dalam bentuk yang termudah Yaitu senyum Senyummu Untuk saudaramu Adalah sedekah Kalau kita Memberikan harta kita Kepada orang lain Tentunya akan Kembali kenikmatan itu Kepada diri kita Kenapa Karena Pasti orang lain itu Bahagia Kita pun bahagia Kedua Kalau kita memberikan Harta kita Tanda syukur kita Kepada Allah Pasti akan Allah tambah Nikmatnya kepada kita Dan bisa juga Ketika kita bersedekah Kita menolak bala Yang seharusnya Hari itu Ada kejadian bagi kita Tertolak Karena sedekah kita Jadi orang-orang Yang bersedekah ini Adalah salah satu Ciri-ciri Orang yang Bertakwa Begitu bunda Baikumi Selanjutnya Apa saja Kiat-kiat Salat dengan husu Dan juga Bagaimana Cara kita Menerapkan Amal-amal Ramadan Di bulan sesudahnya Tadi kalau Salat dengan husu Mungkin tadi Sudah kita bahas Tapi Menerapkan Amal-amal Ramadan Pertama Ramadan itu Terkena dengan Syahrul Quran Bulan turunnya Al-Quran Di Ramadan Kita berlomba-lomba Untuk menghatamkan Al-Quran Terus Dawamkan Langgengkan Teruskan Di bulan-bulan berikutnya Dan jangan Cuma hanya Membaca Karena kita Bukan orang yang Langsung Ngerti artinya Mungkin kalau orang Arab Membaca Langsung ngerti artinya Tapi kita harus Baca juga artinya Biar kita paham Karena tujuan Al-Quran itu Diturunkan Agar kita bisa Mengamalkannya Nah Itu jadi kita terus Kita dawamkan Yang kedua Kita berpuasa Di bulan Ramadan Teruskan dengan Berpuasa-puasa sunah Ada puasa sunah Senin Kamis Ada puasa sunah Juga Tiga hari Di pertengahan Hijriya Kalau kita berpuasa Bunda Itu banyak sekali Manfaatnya Terutama untuk Kecerdasan spiritual kita Manusia mempunyai Tiga kecerdasan Pertama Kecerdasan intelektual Kalau Bapak Ibu Menerima rapot Anak-anak Nilainya 8-9 Itulah kecerdasan intelektual Yang mereka miliki Kedua Kecerdasan emosional Kecerdasan mereka Untuk menghadapi masalah Seperti Bully-bully Yang di sekolah Kalau mereka punya Kecerdasan Emosional Mereka bisa Mengatasinya Dan yang paling penting Itu juga Kecerdasan spiritual Lahir dari jiwa-jiwa Yang bersih Yang dekat dengan Allah Ini Kecerdasan spiritual ini Akan meningkatkan Kecerdasan intelektual Dan juga Kecerdasan Emosional Karena di dalam bulan Ramadhan Kita mensucikan jiwa Bahagialah orang yang bisa Mensucikan jiwanya Dan merugi Orang-orang yang Tidak pernah Membersihkan jiwanya Yang ketiga Selain kita baca Quran Kita Kita Tadi apa Puasa Dan sholat Sholat Di Ramadhan Kita banyak sekali sholat Ada sholat sunnah Rawatib Kita lakukan Mbak Diyakobliya Teruskan Jangan dihentikan Teruskan Mbak Diyakobliya Kita lakukan Dan jangan lupa Sholat sunnah layir Di tengah malam Kita bangun Inilah sholat-sholat Yang mengangkat Makam orang-orang mulia Di hadapan Allah nanti Dan sholat ini Penerang Cahaya kita Di surga kelak Dimana orang-orang tidur Kita bangun Karena kita ingin Berhalawat Kepada sang pencipta kita Kita ingin Bercurhat Inilah waktu-waktu Mustajab Dikala orang-orang tidur Kita terbangun Kira-kira begitulah Nanti mungkin bisa Kesabaran Kesabaran di bulan Ramadan Kita terapkan lagi Di bulan-bulan sesudahnya Karena puasa itu Bukan hanya mengendalikan Makan dan minum Tapi juga kesabaran Dan puasa itu Fungsinya banyak sekali Untuk kesehatan kita Dimana pencernaan kita Beristirahat Setelah itu Metabolisme tubuh kita Akan semakin sehat Makanya puasa itu Adalah sehat Begitu kira-kira bunda Baikumi Kesimpulan apa saja Yang kita bahas Dari materi Yang Umi sampaikan kali ini Sebelum kesimpulan Mungkin ada yang ingin Saya sampaikan dulu ya Bagaimana kiat kita Ya Ya kiat-kiat kita Untuk meningkatkan ketakuan kita Pertama Kiat kita adalah Niat Niat disertakan dengan doa Ya Allah Setelah Ramadan ini Aku ingin menjadi hambamu Yang lebih baik Aku ingin beribadah Lebih banyak lagi Aku ingin menjadi hamba Yang kau cintai Kita niat Kita sandarkan kepada Sang pemilik kita Allah Allah itu senang Kalau kita merengek kepadanya Kalau hambaku Datang kepadaku sejengkal Aku akan datang Kepadanya sehasta Kalau hambaku datang Kepadaku sehasta Aku akan datang Padanya sedepa Kalau hambaku datang Kepadaku berjalan Aku akan datang Kepadanya berlari Mau kemana hidup ini Akan kita arahkan Mau kemana tujuan hidup ini Akan bermuara Dekatkanlah diri kita Kepada Allah Nanti Allah akan beri petunjuk Ayo Langkahkan kakimu Ikhlaskanlah kakimu Kita ikut kajian-kajian ilmu Menuntut ilmu Hukumnya Wajib bagi setiap Muslim Baik dia Laki-laki Ataupun dia perempuan Menuntut ilmu Kalau kita ingin bahagia Dunia khairat Tuntutlah ilmu Bahkan surat Al-Quran Yang pertama kali turun Adalah ikro Artinya bacalah Betapa pentingnya Agama Islam Menguatkan umatnya Untuk cerdas Cerdas lah Kita dalam berpikir Bahwa hidup kita Bukan hanya untuk di dunia Tapi untuk pemilik hidup kita Berusahalah kita Mengumpulkan amal-amal soleh Yang akan kita bawa Sebagai teman kita Di kubur kita Yang sepi Yang sunyi Selain kita menuntut ilmu Kita juga tadi Pertama Selain menuntut ilmu Juga kita mencari teman Carilah teman Yang dapat memberikan syafaatnya Di yomil Akhir nanti Teman yang baik itu Teman Yang bila kita melihatnya Kita Jadi ikut Ingin Dia kalau kita melihatnya Mengingatkan kita Kepada Allah Kepada akhirat Iya Di saat orang-orang Masih main laptop Dia udah ngambil uduh Sebelum azan Dia udah baca Quran Dia sholat Inilah teman-teman yang baik Dan di kala kita Sedang menurun Aktifitas kita Untuk beribadah Maka teman kita Mendorong kita Untuk ayo Ayo ibadah Jadi perkataannya juga Membawa kita Ingat kepada Allah Mengingatkan kita Pada kehidupan akhirat Itulah teman Yang harus kita miliki Begitulah Jadi kalau kita Boleh Simpulkan Mari Mari Satu bulan Yang udah kita lalui Di Ramadan Kita jadikan Perisai diri kita Untuk melangkah Ke bulan-bulan Berikutnya Mari segera Kita raih Ampunan Allah Kita raih Surganya Allah Yang seluas Langit dan bumi Yang disediakan Untuk orang-orang Yang bertakwa Begitulah Yang dapat saya sampaikan Yang kurang Yang salah Datangnya dari kehilapan diri Mohon dibukakan Pintu maaf Yang seluas-luasnya Yang benar Pasti datangnya dari Allah Wa bilahi taufiq Wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Baikumi Terima kasih atas materinya Sangat bermanfaat sekali Untuk kita semua Semoga kita semua Menjadi hamba yang tawadu Amin Dan juga kita Peningkat Untuk ibadah sholat Yang lebih husu lagi Amin ya Rabbalah Amin Baik bitraji Jangan lupa Di like Comment Dan share Ini semoga Menjadi berkah Dan kini saatnya Saya Fatimah Dan Umi Rini Novita Mohon pamit Dan undur diri Akhiru kalam Walahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh